Mengatasi kelangkaan minyak goreng, Pemkap Kediri menyalurkan 7.200 liter minyak goreng kepada pedagang di 12 pasar. Upaya serupa juga dilakukan Pemkot Surabaya dengan menggelontorkan 10 ton minyak goreng kepada pedagang di 2 pasar tradisional setempat. Distribusi sebanyak 7.200 liter minyak goreng dibagikan 12 pasar tradisional yang ada di wilayah Kabupaten Kediri. Langkah ini dilakukan sebagai upaya dari pemerintah Kabupaten Kediri untuk menjamin ketersediaan minyak goreng di pasaran. Total ada 251 pedagang yang akan mendapatkan pasokan minyak goreng. Setiap pedagang akan mendapatkan 2 hingga 4 box minyak goreng yang setiap boxnya berisi 12 liter minyak goreng. Minyak goreng tersebut dijual dengan harga Rp13.500 per liternya. Sementara itu, Kementerian Perdagangan kembali menggelontorkan 10 ton minyak goreng curah untuk para pedagang di 2 pasar tradisional di kota Surabaya, yakni Pasar Tambak Rejo dan Pasar Pucang Ano. Seperti yang terpantau di Pasar Tambak Rejo, puluhan pedagang membawa jerigen, mengantri, mengular demi mendapatkan minyak goreng curah. Sebanyak 5 ton minyak goreng curah didistribusikan di pasar ini dengan harga jual Rp10.500 per liternya. Pedagang diharapkan menjual ke konsumen dengan harga Rp11.500 per liternya, sesuai harga eceran tertinggi atau HED yang ditetapkan pemerintah. Dengan memastikan harga kepada pedagang itu Rp10.500 per liternya, dengan pedagang bisa menjual dengan Rp11.500. Dan memang ada dua harga di sini, pedagang telah diberi nomor oleh para pengelola pasar, sehingga mereka bisa mendapatkan barangnya agak lebih banyak.